Di sini kita akan membuat networks, gunanya itu ketika WVID-nya mati, maka untuk yang ke klien IP address-nya yang ini itu akan kita matikan. Halo guys, kembali lagi dengan Taufikide Channel. Dalam video kali ini kita akan membuat sebuah networks. Nah, di sini networks-nya berfungsi untuk menonaktifkan dan mengaktifkan sebuah IP address. Jadi, untuk IP address-nya itu digunakan untuk melarikan IP ke mikrotik satunya. Jadi, di sini ada dua mikrotik, yang pertama ini, di sini itu adalah mikrotik 931. Kita coba, system resource, ini hub mini ya, dengan 3 buah ethernet, ini 3 buah ethernet, jadinya dia 931. Dan yang satu di sini yaitu, sebuah 750 care 3 system resource. Ini, dengan 4 core CPU, tentunya. Nah, untuk pada video kali ini yaitu kita membuat buah networks untuk menonaktifkan ether 3. Di mana, untuk ether 3 di sini, dari 931, dia masuk ke dalam 750 care 3. Melalui ether 3 juga. Jadi, ether 3 yang di 931, dia terhubung ke ether 3 750 care 3. Di mana, untuk kegunaannya, untuk yang yang tertiga di 750 care 3, yaitu dia berfungsi untuk routing. Nah, routing yaitu social media, youtube, dan kawan-kawannya youtube, facebook, instagram, playstore, dan lain-lain. Itu semua, dan untuk yang koneksi lokalnya, dia itu masuk ke, nah ini, keypon, fiberhome. Jadi, dia itu masuk ke keypon. Ini yang koneksi lokal, dia masuk ke keypon. Jadi, trafficnya untuk yang keypon itu 1 MB, yang enter 3, yaitu youtube, dan kawan-kawannya itu sekitar, 14 MB, ya. Jadi itu, jadi kegunaannya, yang pada intinya nanti itu, ketika WMS-nya mati, atau YVID-nya mati, maka, untuk yang enter 3 ini, dia akan ikut mati, dan dia akan langsung berpindah, dia ini akan berpindah ke VPN yang SG6 ini, dan nanti kita akan mencobanya, seperti itu. Langsung kita pindah yang ke 931, di mana kita akan membuat sebuah netwatch, tool netwatch, nah, disini ternyata sudah ada, yaitu disini kita akan membuat netwatch, yaitu hostnya 888, untuk up-nya, yaitu kita akan enable, enable find command gig, jadi untuk IP address-nya ini akan di-enable, yaitu dengan command gig, ya tentunya ini ya, gig akan di-enable. Ketika down, dia juga akan menonaktifkan, yaitu command gig ini, jadi dia, disini indikatornya, yaitu dengan command-nya itu gig, ini ya, bagaimana membuat command tersebut, itu sangat mudah, disini kita, ini yang kuning ini ya, note atau command, dan disini tinggal kalian kasihkan, ini saya kasihkan nama gig, kalian bisa custom sesuai dengan keinginan kalian masing-masing, oke, langsung lanjut, nah, kegunaannya untuk netwatch ini untuk apa? Nah, jadi ini itu adalah, misalnya kita ping, 888, ini ya, ketika posisinya reply, maka dia posisinya adalah statusnya up, ini reply, maka statusnya up, jika statusnya disini timeout, maka disini akan down, dan ketika up, dia akan menaktifkan gig ini, dan ketika down, dia akan menonaktifkan gig. Kita coba, untuk yang kita sekarang down, ini saya disable saja, supaya untuk WFID-nya mati, seperti itu, kita disable, ini sudah timeout, dan kita tunggu, dan disini statusnya down, ketika down, dia akan menonaktifkan yang namanya, commandnya gig yang di IP address, kita aktifkan kembali, kita tunggu, sampai dia terkoneksi dengan SSID-nya terlebih dahulu, karena untuk percobaannya, kita menonaktifkan yang namanya wireless-nya, disini sudah posisinya reply, dan tentunya, untuk host-nya atau network-nya, statusnya up, dan dia sudah menonaktifkan yang namanya gig ini, jadi, ini gunanya supaya ketika router 931 ini tidak ada internet, maka, dia akan menonaktifkan yang namanya gig ini, yaitu, dia itu IP address-nya, itu yang ditujukan, untuk, ini, routing yang ada di tabel routing di 750 gear 3, jadi, semisal dia nonaktif, maka, untuk routing-nya nanti akan berpindah ke bawah, seperti ini, kita akan coba, nonaktifkan, nonaktifkan, jadi, ini akan nonaktif, statusnya juga down, dan untuk yang routing-nya ini, nanti akan berpindah ke SG6, atau yang ke VPN, jadi, disini harusnya untuk tipping, toolsping, 95, 95, atau dia akan timeout, makanya kalau timeout, dia akan, disini, untuk yang routing SG ini, maka dia akan mati, atau disable, makanya dia akan berpindah langsung, yang ke SG6, seperti itu, ya, itulah, caranya untuk, kita, supaya, untuk, WMS-nya, atau WVID-nya, itu mati, maka, untuk, internetnya, atau, bukan internet, ya, itu interface-nya, IP address-nya, kita matikan, yaitu, gunanya, seperti itu, supaya, klien tidak marah-marah, supaya klien tidak komplain, makanya kita pindahkan, langsung ke jalur yang lain, seperti itu, itu caranya, dan kita akan mengaktifkan lagi, kita coba lagi, dan nanti, ini secara berurutan, ketika ping hidup, dan network-nya, status-nya up, maka dia akan mengaktifkan, gig ini, yaitu interface-nya, dan ketika, sudah hidup, maka, untuk yang di, routing ini, maka akan hidup kembali, seperti itu, dan traffic-nya, di sini, nanti akan jalan kembali, saat ini, posisinya belum jalan, karena, untuk yang ini, belum connect, oh, ini sudah connect, dan kita akan tunggu, yang di sini, dan ini sudah jalan ya, ini traffic-nya sudah jalan, seperti itu, itu, cara konfigurasi, untuk network-nya, semoga, bisa menjadi pencerahan, dan, semoga bisa bermanfaat, buat kalian, yang mencari, cara, supaya, ketika, YVID-nya mati, maka, untuk IP address-nya, juga, akan dimatikan, seperti itu, ini, metode yang, sangat simple, dan sangat mudah, untuk diterapkan, ketika, internet kita mati, maka, untuk IP address-nya, akan kita matikan, seperti itu, oke, mungkin itu, sekian dari saya, kurang lebihnya, mohon maaf, jika ada pertanyaan, silakan, komentar, di, kolom komentar, oke, mungkin itu, see you next time, di video selanjutnya, selamat datang sejak. selamat menikmati